Pertanyaan ini sering dilontarkan oleh guru-guru Apakah benar sesua harus naik kelas? Nah, marilah kita bahas pada video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sahabat pembelajar sekalian Pertanyaan ini sering dilontarkan oleh guru Apakah sesua itu memang harus naik kelas? Ataukah boleh anak tidak naik kelas? Ini sering menjadi perdebatan Sehingga perlu saya bahas pada video kali ini Oke, saya nukilkan mekanisme kenaikan kelas dan kelulusan C1 mekanisme kenaikan kelas Ini saya ambilkan dari Pedoman, panduan, pembelajaran dan asesmen tahun 2024 Tepatnya di halaman 65 Oke, saya bacakan Satuan pendidikan memiliki keleluasan Untuk menentukan kriteria kenaikan kelas Nah, kalau sudah ada kriteria kenaikan kelas Itu berarti anak tidak harus naik kelas Selanjutnya, penentuan kenaikan kelas Dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar Yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran Proyek penguatan profil pelajar Dan ekstra kurikuler serta prestasi lain selama satu tahun ajaran Dalam proses penentuan peserta didik tidak naik kelas Perlu dilakukan mesawarah antar pendidik yang mempertimbangkan keseluruhan proses pelajar Peserta didik serta pendampingan oleh pendidik dari awal tahun ajaran Sehingga opsi tidak naik kelas menjadi pilihan paling akhir Nah, ini dapat dikatakan bahwa kriteria kenaikan kelas Tadi sudah dijelaskan itu sekolah memiliki keneluasaan untuk menentukan Jadi jelas bahwa boleh tidak naik kelas Tetapi, tetapi ya Tidak naik kelas itu merupakan opsi terakhir Ya, jadi kalau sudah menemui jalan buntu ya Dengan pertimbangan yang sangat matang Baru boleh anak tidak naik kelas Nah, apa pertimbangan-pertimbangan kriterianya? Ini sudah dijelaskan Pertama adalah Kemajuan belajar yang mencerminkan peserta didik pada semua mata pelajaran Ini berdasarkan CP-CP Yang sudah diturun menjadi TP-TP Nanti itu diukur ketika asesmen Baik asesmen di akhir semester maupun asesmen di akhir tahun Kemudian juga nilai dari projek penguatan profil pelajar pencasila ekstra kurikuler Nah, untuk selanjutnya Di panduan itu juga dibahas Kasus-kasus yang sering dialami oleh siswa Sehingga perlu mendiskusikan dengan serius Dengan mempertimbangkan sangat matang oleh Dewan Guru Dalam hal terjadi kasus luar biasa Jika terdapat banyak mata pelajaran yang tidak tercapai oleh peserta didik Atau terkait isu sikap dan karakter peserta didik Maka satuan pendidikan dapat menetapkan tidak naik kelas Nah, jadi boleh Namun demikian Namunnya Keputusan ini sebaiknya dipertimbangkan dengan sangat hati-hati Mengingat dampaknya terhadap kondisi psikologis peserta didik Oke, sekarang melihat kasus-kasusnya seperti apa yang sering dialami oleh peserta didik Yang pertama Ini saya ambil dari PPA 2024 halaman 66 Peserta didik mempunyai tujuan pembelajaran yang belum tuntas Ada tujuan-tujuan pembelajaran yang hasilnya belum memenuhi pencapaian minimum Nah, di sini kalau ada kasus seperti ini Disarankan di buku itu ya Di panduan itu tetap naik kelas Tentu nanti setelah naik kelas Itu memang perlu bimbingan yang lebih dari anak yang naik kelas ini Ya memang tidak gampang Nanti ketika sudah naik kelas Untuk menyelesaikan yang belum tuntas Ini memang memerlukan energi ekstra Oke, kasus kedua Peserta didik mempunyai masalah absen Atau ketidakhadiran yang banyak Nah, banyaknya jumlah ketidakhadiran disepakati oleh satuan pendidikan Nah, kalau andaikan ada anak yang jumlah absennya banyak Ini pun ada di ada dua kategori Mungkin ketidakhadirannya itu karena memang dia malas Atau mungkin karena ada faktor eksternal Misalkan ekonomi orang tua Mungkin kesehatan Ini namanya faktor eksternal Nah, dua-duanya ini Itu tetap Menurut panduan itu Tetap dianjurkan Untuk naik kelas Ya, kalau tapi memang parah sekali Ya, tadi dikatakan bahwa Kalau parah sekali ya boleh-boleh saja Tidak naik kelas Tetapi perlu pertimbangan yang sangat matang Oke, ini yang kasus ketiga Keterlambatan psikologis Perkembangan dan atau kognitif Nah, di buku itu juga tetap Tetap sebaiknya anak itu naik kelas Tentu lagi-lagi nanti ketika naik kelas Perlu pendampingan yang ekstra Dari anak yang mengalami Keterlambatan psikologis Perkembangan dan atau kognitif Nah, kemudian di halaman 66 Ditutup dengan catatan Nah, perlu diingat bahwa Tidak menaikkan kelas adalah Opsi terakhir Jika satuan pendidikan memutuskan Untuk tidak naik kelas Satuan pendidikan perlu memberikan Bentuk intervensi Untuk membantu peserta didik Agar dapat berkembang Ini jalan terakhir Kalau betul-betul terpaksa Silahkan anak tidak naik kelas Tetapi perlu pendampingan khusus Karena ini berdampak pada psikologis Karena dari hasil temuan-temuan penelitian Dalam buku itu ya Di panduan itu dijelaskan bahwa Ketika anak tidak naik kelas itu Dampak negatifnya itu lebih besar Dari dampak positifnya Maka perlu kehati-hatihan Perlu penimbangan yang matang Dan merupakan opsi terakhir Ketika anak itu benar-benar Sudah tidak bisa ditolong naik kelas Maka silahkan tidak naik kelas Demikian mudah-mudahan dapat dipahami Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!